Karena memang sebelumnya kalau kita lihat dari berbagai banner sepanduk yang beredar di hampir setiap sudut daerah di Kabupaten Tangerang Ini ada beberapa sosok perempuan yang tulisannya bakal calon Bupati Kabupaten Tangerang Tetapi pada saat pendaftaran di KPU hanya ada satu calon yang mendaftar ke KPU Yang lainnya hanya gambarnya saja yang rame ya Tetapi tidak sampai masuk tahapan pendaftaran di KPU Dan ini menjadi sejarah baru di Kabupaten Tangerang Sosok perempuan maju dalam kancah pilkada sebagai calon wakil bupati Pilkada Kabupaten Tangerang Ini akan digelar serentak berbarengan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Yaitu 27 November 2024 yang akan datang Pilkada Kabupaten Tangerang ini sudah memasuki tahapan pendaftaran calon di KPU Bahkan beberapa waktu yang lalu para calon bupati dan calon wakil bupati ini sudah melakukan tes kesehatan Karena memang sebagai calon bupati dan calon wakil bupati ini harus sehat jasmani dan rohani Maka dilakukan tes kesehatan Yang ini menjadi salah satu tahapan yang harus dilalui sebagai calon kepala daerah tingkat 2 atau calon bupati dan wakil bupati Pilkada Kabupaten Tangerang kali ini berbeda dengan pilkada sebelumnya Karena Pilkada sebelumnya yaitu tahun 2018 Ini hanya diikuti oleh satu pasang calon bupati dan calon wakil bupati Lawannya kotak kosong Tapi kali ini berbeda Karena ada tiga pasang calon Tiga pasang calon ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda Yang beragam mulai dari independen yang diusung secara perseorangan Sampai yang diusung oleh partai politik Jadi ada satu pasang perseorangan Dan dua pasang yang dicalonkan atau diusung oleh partai politik Dari tiga calon bupati dan calon wakil bupati ini Memang ada satu yang menarik Perhatian kita semua Karena Ada satu peserta perempuan Yaitu sebagai saran wakil bupati Yang mendampingi Haji Muhammad Masya Rasid Namanya Teh Intan Nur Hikmah Sebelumnya Kalau kita lihat dari berbagai banner sepanduk Yang beredar di hampir setiap sudut daerah di Kabupaten Tangerang Ini ada beberapa sosok perempuan Yang tulisannya bakal calon bupati Kabupaten Tangerang Tetapi pada saat pendaftaran di KPU Hanya ada satu calon yang mendaftar ke KPU Yang lainnya Hanya gambarnya saja yang rame ya Tetapi Tidak sampai masuk tahapan pendaftaran di KPU Sosok perempuan Maju dalam kancah pilkada Sebagai calon wakil bupati Teh Intan Nur Hikmah Dan ternyata Teh Intan Nur Hikmah ini Sebelumnya Memiliki pengalaman politik yang cukup diperhitungkan ya Teh Intan Nur Hikmah ini adalah Perempuan pertama di Kabupaten Tangerang Yang menjabat sebagai anggota DPRD di daerah ini Yaitu pada tahun 2004 sampai 2009 Lalu pada pemilu 2009 Ia terpilih lagi Sebagai anggota DPRD Bahkan pada saat itu Teh Intan Nur Hikmah ini Menduduki jabatan penting di DPRD Kabupaten Tangerang Yaitu sebagai Pimpinan di DPRD Jadi Teh Intan Nur Hikmah ini Tidak sekadar Perempuan pertama yang Menjabat sebagai anggota DPRD Tetapi juga Perempuan pertama Yang Menjabat sebagai Pimpinan DPRD Di Kabupaten Tangerang Kalau melihat rekam jejak Teh Intan Di kancah politik Saya bisa sebut Ia adalah Sosok Sri Kandi Kabupaten Tangerang Pernah menjadi anggota DPRD Di Kabupaten Tangerang Bahkan Menjadi orang pertama Yang menjabat Anggota DPRD Dan pimpinan Di DPRD Dan kali ini Ia Maju Sebagai Salon Wakil Bupati Yang siap Bertempur Untuk Merebut Kursi Di Kabupaten Tangerang Yaitu Kursi Wakil Bupati ya Karena Bupatinya Calonnya adalah Haji Muhammad Masyar Rasid Karena Memang Kabupaten Tangerang ini Sepertinya juga Perlu sentuhan Sosok Pemimpin Perempuan Jadi kalau kita lihat Pasangan Tek Intan Nurul Hikmah Dengan Haji Muhammad Masyar Rasid ini Saling melengkapi Untuk Pilkada Kabupaten Tangerang 2024 ini Ada Tiga Pasang Calon Yang pertama adalah Haji Julkarnain Dengan Bung Leru Lalu Diusung oleh Partai Politik Yaitu Haji Matromli Dan Haji Irvansah Dan Berikutnya adalah Haji Muhammad Masyar Rasid Dengan Teh Intan Nurul Hikmah Yang ini Juga Diusung oleh Partai Politik Kita berharap Pilkada di Kabupaten Tangerang Ini Nanti Berjalan dengan Lancar Dan kita Mendapatkan Sosok Pemimpin Yang menjadi Harapan Masyarakat Harapan Rakyat di Kabupaten Tangerang Sekali lagi Pilkada di Kabupaten Tangerang 2024 ini Menjadi Pilkada yang Cukup Menarik Buat saya ya Karena Dari Tiga Pasang Calon ini Ada Satu Pasang Yang Diikuti oleh Sosok Perempuan Teh Intan Nurul Hikmah Ini Juga Pada Tahun 2010an Pernah Wawancara Eksklusif Dengan Saya Di Salah Satu Sekolah Di Tiga Raksa Yaitu Di SDIT Insan Robani Pada Saat Itu Kita Bicara Tentang Dunia Pendidikan Di Kabupaten Tangerang Dan Teh Intan Nurul Hikmah Ini Menjadi Sosok Perempuan Yang Juga Peduli Dengan Dunia Pendidikan Saat Ini Teh Intan Nurul Hikmah Maju Sebagai Calon Wakil Bupati Pada Perkhidratan Bilkada 2024 Yang Akan Datang Dan Kalau Kita Lihat Dari Berbagai Informasi Baik Di Media Mainstream Maupun Media Sosial Ternyata Teh Intan Nurul Hikmah Ini Juga Sosok Yang Peduli Dengan Para Pelaku Usaha Kecil UMKM Dan IKM Di Kabupaten Tangerang Para Pelaku UMKM Ini Rata-rata Banyak Ibu-ibu Sehingga Perlu Juga Sentuhan Sosok Pemimpin Perempuan Hahahaha